Oke guys, malam ini gue udah ada di salah satu bangunan bersejarah di Indonesia Lebih tepatnya sekarang gue ada di daerah Jakarta Timur Dari tampilannya, kalau kayak gini, lo gak usah nanya lagi lah ya Ini di daerah mana, pasti tau lah Gue yakin mungkin belum ada konten kreator yang buat atau konten di tempat ini pada malam hari Karena keterbatasan izin mungkin Dan untungnya gue mendapatkan izin untuk eksplor disini Ini tempat pertama, rumah penyiksaan Kita akan lihat apa yang ada di dalam sini kayak gini nih guys Jadi kalau kalian lihat, banyak patung-patung tuh ya Jadi dibuat patung ini sesuai dengan situasi pada saat kejadian penculikan tujuh jenderal Ya ini lebih dikenal dengan nama rumah penyiksaan Jadi ukuran-ukurannya pun itu seukuran sama PKI-PKI dan Gerwani pada saat itu Di dioramanya, patung-patung ini dibuat sesuai ukurannya kayak orang benerannya Menarik sih, kita gak bisa masuk ke dalam sana teman-teman Karena sekarang rumah ini udah dibatesin sama, dikelilingin lah sama jendelanya kayak gini nih Nah, coba kita ke sebelah sana ya Oke, ini keadaan gelapnya kayak gini, tapi gue harus tutup dulu Dan gue akan pindah ke sisi kiri dari gedung atau rumah penyiksaan Ini kayak gini guys, semua pake pintu geser atau kaca geser kayak gini Nah, dari kiri sini kita lihat ini ada Gerwani nih Terus itu jenderal, ada tiga jenderal disitu yang disuruh duduk sejajar Serem guys, kalau lo liat ini Di mana kalau dia tengok ke belakang ya Sampai di sebelah sana itu si ibu-ibu yang pake parang tuh Itu spooky banget, kayak beneran lo liat dari sini Serem, 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 serem Kayak gini, keadaan gelap ya Gimana kalau gue hidupin ternyata mereka liatin gue Gila, kepikiran gue Merinding guys disini Oke, gue akan tutup dulu ini Gue akan coba pindah Ke Atau ke sebelah kanan dari rumah penyiksaan ini Jalanannya kayak gini guys Jadi lo liat tuh Sekarang udah sekitar setengah Setengah dua Sekitar setengah dua sekarang Dan gue sendirian di tempat ini Ya, gue dapet izin untuk eksplor Keseluruhan dari gedung Atau tempat bersejarah ini Ini guys, gue dari belakang si ibu-ibu yang tadi nih Liat tuh guys, disitu Ada salah satu general Yang lagi disiksa, diintrogasi Di depan nih Dan tiga general lagi Disuruh duduk di belakang tuh Merinding gue kalau ngebayangin kejadiannya dulu Tempatnya ya ini Ini dia rumahnya disini Lagi-lagi Lagi-lagi Bayangin aja dah Dulu disini gak ada pencahayaan sama sekali Gelap Ya, paling sama lampu Teplok gitu Lampu semprok gitu Berinding guys Gue ngeliat kayak gini doang Patung doang padahal Waduh Oke Gue akan tutup dulu ini Dan gue akan beralih Ke menu utama kita Nah, ini teman-teman Ini dia Ini dia sumur Yang digembar-gemburkan oleh netizen Sebagai sumur angker Nah, cuma karena Pernah ada tujuh general kita yang masuk ke dalam sumur ini Dan Mau dibilang sumur ini angker Gue bilang sih Keterlaluan Karena saat ini Merinding yang gue punya Di depan sumur ini Bukan merinding takut Tapi Merinding yang gue punya adalah Merinding Kayak Apa ya Kayak Coba gue lewatin dikit Sekarang gue udah di depan sumurnya persis Dan Ini tanah Masih tanah asli Lubang buah ya guys Ini merupakan tanah asli Dari Ya Tahun 60-an Dan ini adalah sumurnya guys Wih Gila 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 Saat ini Gue lagi nyenter ke dalam sumurnya Bagian Kabarnya sih Bagian sumur ini Yang bagian atas ini Udah 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 gantian Udah di apa Udah rombakan ya Tapi Bagian atasnya doang Itu Itu tambahan Bentar Bentar Kamera gue susah amat Gue mau masukin ke dalam Nah Tuh Gak banyak Gue rasa orang yang Lihat langsung ke dalam sumurnya Jadi Khusus Malam ini Gue mau tunjukin ke Lu pada Yang ada di rumah Dalam sumurnya Kayak gimana Diameternya kecil Kecil banget ini Bentar ya Kita lihat ke dalam nih Tuh Tuh Kelihatan gak Jadi Jadi ini dalam sumurnya Kayak gini Lalu pada Lihat Ada Ada sekat Di Tengah-tengah itu Jadi kalau Keliatannya sih Itu ada lampu Jadi sekat itu Untuk di Untuk naruh lampu Gue rasa Itu ada stacker Ada colokan listriknya Jadi Kalau lagi beroperasional Akan ada Cahaya Atau lampu Warna merah Keluar dari Dalam sumur ini Yaitu Karena ada Sekat Dan ada Lampunya Tapi Di bawahnya Itu masih ada Sekitar berapa Meter lagi Dan yang mengecewakan Adalah Masa ada botol Ya Gue Keliat gak sih Kalau di kamera Pokoknya ini Kalau kalian Lihat segini Gak gede Kayak tadi Waktu gue deketin Apa Segininya ya Ikutin kamera Kecil Kecil banget Diameternya kecil Udah Lama-lama Gak boleh Gue harusnya Lewatin Tempat yang ini Maaf ya Gue pengen Masih izin Gak lama kok Oke Oke Sekarang gue akan Melusurin ke Monumen Pancasila Sakti Monumen Pancasila Saktinya Di ujung belakang sana Guys Gue langsung lewatin dulu Ini pohon Ini pohon juga Katanya Pohon asli Ini pohon Mangga Kueni Dan juga Katanya Info yang gue dapet Mangganya juga Masih sering berbuah Jadi pohon ini Dari zaman Dulu itu Pas kejadian 30 SPKI Penyiksaan Pohon ini adalah Pohon asli Yang merupakan Saksi mata Menjadiin sebenarnya Kayak gimana Itu dia Monumen Pancasaktinya Pancasila Sakti Itu di ujung Ini pohon-pohonnya Masih asli Dan Monumen Pancasila Saktinya Yang ada patung Pancasila Dan Tujuh Pahlawan revolusinya Ada disitu Keren gak tuh guys Lo boleh kesini Dateng siang-siang Dan Malemnya Emang beda sih Tapi gak ngerasa Serem sih gue disini Karena tempatnya Tempat bersejarah Di dindingnya guys Itu ada cerita Di dindingnya itu ada cerita Tentang Ya Kejadian pada saat itu Pemberontakan PKI-nya Itu ada Pak Hartonya Jadi komplit Di dinding ini Ada ceritanya Sebenarnya guys Tapi Ya dulu kan Lo udah sering Nonton Di TVRI Ada Acara G30 SPKI Kan Nah itulah Rangkumannya deh Kurang lebih Waspada Dan mewas diri Agar peristiwa Macam ini Tidak terjadi lagi Itu Himbawannya guys Dan Kalau dimatiannya Kayak gini Tetep aja Gak serem Keren Iya keren Kalau serem Gak serem sama sekali Keren 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 Oke lah Gue akan Balik arah Nah tadi rumah penyiksaan Udah Terus Lubangnya Udah Monumennya Udah Gue Terbalik sekarang Gue akan Menuju Ke Pos Komando Pos Komando Itu disebelah Tunggu bentar Ini belakang dari rumah penyiksaan Tuh sebelahnya tuh Pos Komando Ini dia Pos Komando Oke Jadi Gue akan ke Pos Komando Sekarang Pos Komando ini guys Pokoknya Aduh Keren Bentar deh Gue harus ganti Baterai dulu Kayaknya Oke Sekarang Gue udah balik Kedalam Pos Komando Ini ruang tamunya guys Disinilah Mereka Melaksanakan Mereka meetingnya disini nih guys Pada waktu itu Untuk ngerencanain penculikan Para jenderal Ini ruang tengah Kurang lebih kayak gini nih Kalau terangnya Kita coba masuk Nah ini Ini ruang tengah gitu deh Di luar sana ada tempat Kongko-kongko PKI juga Ini mesin jahit Dari jaman itu guys Masih asli semua Kabinet-kabinet Lemari Ini juga Ini masih asli semua Ini serupa sama Pada saat kejadian Gelapnya kayak gini Dulu cuman Dipakein Lampu tembak gitu Lampu teplok Lampu semprong Lampu bijar Apalagi lah Namanya Pokoknya gelapnya kayak gitu Dan Kayak gue bilang tadi Gelap juga seron Ini dipan-dipannya Juga masih asli Masih original Semua Dari jaman itu Kendinya juga Nah Kamarnya juga kayak gitulah Oke Sekarang gue Menuju ke spot terakhir Yang merupakan Oke Ini adalah Dapur umum Teman-teman Dapur umum Jadi pada saat Apa ya Orang TKI itu Sedang mendiskusikan Penculikan Ya Ibu-ibu PKI Dan gerwaninya Pada masak-masak Disini Bayangin dah Ada yang duduk-duduk Disini Ya kan Sambil lingkung Kelaparan Kali mereka Ada yang lagi Motong-motong Bayem Disini kali Motong-motong Kangkung Nah pokoknya itu tuh Ini Tahu dah Sudah tempat apaan Nah ini Salah satu kamar Ya bayangin aja Ada yang Lagi ngenek badan Ya numpang tidur Disini Gerwaninya Ini Buset Itu besinya nih guys Ini besi asli Besinya beda lah Sama besi-besi sekarang Tuh Ya Pokoknya kayak gini Ini kamarnya Dan Kalau kalian lihat Disini Ini ada ruang Sama ruang Ada Ruang tengah gitu sih Dan Ini adalah Tempat mereka Masak Tungku Kendi Panci Ya pokoknya Gitu deh Thanks for watching guys I'll see you around I'll see you